Oga senggol Syahrini karena hal ini, Denise Cariesta sebut hidupnya jauh lebih indah. Sosok Denise Cariesta kerap jadi perbincangan publik usai mengungkap sosok suami artis yang berselingkuh dengannya. Lantaran tindakannya ini sederet nama artis ikut terseret. Mulai dari Ayu Dewi, Luna Maya hingga terbaru ia menyeret nama Syahrini. Namun berbeda dengan dua selebritis awal yang disebut, Denise justru terlihat lebih kalem-kalem menyebut nama Syahrini. Hal ini terjadi ketika ia menjawab kena di akun Instagramnya, Denise Cariesta 91. Dalam unggahan Instagram story, Denise menjawab pertanyaan yang muncul di question box. Mbak Bulan atau Syahrini, begitu bunyi pertanyaan tersebut. Alih-alih menjawab dengan penuh sindiran seperti biasa, Denise justru terlihat melunak. Dirinya juga mengaku tidak memilih keduanya. Pasalnya Luna Maya dan Syahrini pernah menjadi teman akrab. Nggak pilih dua-duanya, mereka itu sebenarnya dari dulu temenan. Sering pergi makan bareng apa segala macam. Kalau si SYR mah mantannya teman gue, jawab Denise seperti dikutip dari Instagram story-nya tertanggal-tanggal 5 November lalu. Denise juga menambahkan tak mau menyenggol Syahrini lantaran istri Reino Barak tersebut tidak menyenggolnya terlebih dahulu. Meski terkesan melunak, ia tetap saja menyinggung kehidupan sosok Syahrini, terlebih soal tas mewahnya. Ngapain berantem ama dia? Dia mantannya itu kokoh angkatku jadi nggak boleh diberantemin. Tapi yang jelas hidupnya tak seindah di Instagram. Tasnya juga kayaknya banyak yang minjem deh, tambahnya. Tampaknya Denise Caryesta tengah menabuh genderang perang dengan para artis. Aksinya membongkar borok selebriti tanah air tak berhenti di istri sosok lelaki berinisial RD. Ia juga menyerang Luna Maya, sahabat Ayu Dewi yang suaminya diduga sebagai sosok RD. Terbaru, ia ikut menyentil Syahrini, istri Reino Barak. Dalam sebuah momen tanya-jawab di laman Instagram Denise Caryesta, pengusaha bunga itu meminta saran dari warganet, siapa kira-kira orang yang bisa ia ajak berantem? Minta list orang yang bisa gue ajak berantem dong. Gue pengen berantem, tulisnya, dilansir dari Hobbs.id, Sabtu, 18.11.2022. Salah satu warganet kemudian ada yang menulis nama Syahrini. Namun Denise Caryesta langsung menolak permintaan itu. Ia tak mau mengusik Syahrini lantaran dirinya masih menghargai mantan kekasih Syahrini sebelum Reino Barak. Menurut Denise Caryesta, ia berteman dengan mantan pacar Syahrini. Ngapain berantem sama dia, dia mantannya itu kokoh angkatku. Jadi gak boleh diberantemin, tulis Denise Caryesta. Meski menolak mengumbar aib Syahrini, Denise tetap menuliskan hal yang tak enak soal artis yang kini tinggal di Singapura bersama suaminya itu. Denise Caryesta menyebut bahwa kehidupan asli Syahrini tak semewah kelihatannya di Instagram. Tapi yang jelas hidupnya tidak seindah di Instagram, lanjut Denise. Ia melanjutkan dengan menyebut bahwa tas mahal milik Syahrini adalah hasil pinjam. Tasnya juga kayaknya banyak yang minjem deh, pungkasnya. Terima kasih. Terima kasih.